KKP mengimbau untuk kita tidak membuang sampah sembarangan, kita juga melakukan program-program dalam rangka pembersihan sampah dan terus menerus sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya. Bangkai paus jenis permuel yang terdampar di Wakatobi, Sulawesi Tenggara menyisakan cerita sedih. Tidak hanya soal paus yang mati, namun juga tentang sampah-sampah yang terbawa arus laut dan akhirnya bersarang di perut paus. Namun adanya indikasi kematian disebabkan oleh asupan cemaran sampah bisa saja terjadi. Hasil identifikasi isi perut paus yang dilakukan di kampus AKKP Wakatobi menemukan isi perut paus malang tersebut terdiri dari sampah plastik, serpihan kayu, sendal jepit, karung nilon, hingga tali rafia dengan total berat basah sampah 5,9 kg. Terima kasih telah menonton!